Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rute kereta api SDS, kalau dihitung secara keseluruhan, itu semuanya sepanjang 131 km. Nah, tapi sehubungan dengan dibongkarnya jalur dari Maos menuju Purwokerto Wetan atau stasiun timur, maka jalur itu sekarang tersisa 102 km. Artinya kalau dihitung dari stasiun timur atau stasiun Purwokerto Wetan, menuju ke Wonosobo, semuanya adalah 102 km. Nah, jadi memang sejak tahun 1943, kereta api SDS tidak lagi sampai ke Maos, karena memang sudah tidak ada rel keretanya lagi. Nah, kemudian kalau kita telusuri ya dari perjalanan itu, maka kereta api SDS, kalau dihitung dari stasiun Purwokerto Timur menuju ke Wonosobo, itu paling tidak ada 12 stasiun. Jadi ada 12 stasiun dan ada 25 halte. Nah, biasanya di halte-halte itu terhadap, terdapat calon penumpang itu ya. Jadi calon penumpang, maka kereta akan berhenti sebentar, dan kemudian ketika penumpang sudah naik, maka kereta itu akan berjalan kembali. Nah, jadi bisa juga di halte itu kereta api tidak berhenti, karena misalnya tidak ada penumpang lagi yang bisa diangkut gitu ya. Nah, sepanjang pengalaman gitu ya, ternyata bahwa memang di Pasar Wage juga ada halte. Jadi ini merupakan halte pertama di Pasar Wage, kalau dihitung dari stasiun Timur. Jadi ini halte yang pertama. Nah, halte yang pertama ini memang bisa juga merupakan halte terakhir. Ya, kalau kereta itu berangkat dari Monosobo. Nah, karena halte yang terakhir, bisa jadi penumpangnya memang sudah sangat berkurang atau habis. Atau bahkan mungkin tinggal para pedagang sayur. Ya, jadi menurut pengamatan saya ketika kecil, itu di depan Pasar Wage biasanya para pedagang-pedagang sayur itu akan melemparkan karung-karungnya ke jalan raya. Dan mereka akan turun dari kereta, meskipun kereta itu berjalan sangat lambat. Jadi kereta, apa, uap gitu ya. Jadi kereta uap itu sebenarnya memang jalannya tidak cepat. Nah, sehingga kalau melalui, hampir melalui halte Pasar Wage, yang terjadi adalah kereta berjalan sangat lambat, sehingga tidak dihentikan gitu ya. Jadi pada masa itu kereta yang berjalan sangat lambat. Sehingga orang turun dari kereta tidak berbahaya ya, karena memang kecepatannya rendah. Jadi orang, ya, pedagang-pedagang sayur itu akan menjatuhkan karung-karungnya, atau dia turun dengan membawa karung, nah, kemudian turun dengan tenangnya gitu ya, di jalan ya. Ya, apalagi pada waktu itu jalan Sudirman masih sangat sepi gitu kan. Nah, jadi mereka turun di jalan tidak membahayakan. Artinya pengguna jalan, terutama jalan raya, memang masih sepi pada waktu itu. Nah, sehingga para penumpang itu dengan santenya turun dari kereta dengan menurunkan, ya, sayur-sayuran dalam karung, atau buah-buahan, atau mereka memanggul karung turun dari kereta api. Itu biasanya yang kereta api yang berangkat dari Ponosobo dan turun di Purwokerto pada waktu itu gitu ya, itu sudah dalam waktu pagi hari. Jadi pada waktu pagi hari, banyak pedagang-pedagang sayur yang turun di Pasar Wage tanpa kereta itu berhenti. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.